Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya Alhamdulillah semoga Anak-anak dalam kondisi sehat Dan selalu Dalam lindungan Allah Dalam pandemi ini Semuanya tetap bersyukur Alhamdulillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan kuranti hari ini Kita memulai pembelajarannya Kita berdoa sebelum belajar Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Radiyakumillahi rohma Wabil islami bina Wabil muhammadin nabiya wa rasulah Rambi zidakni ilma Warzukni fahma Amin Alhamdulillah Kita lanjutkan Yuk Biar tambah semangat Kita lanjutkan Yang menyanyi Dan menyanyi Terima kasih. 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 oleh hewan hidup, dari anak-anak hewan menjadi hewan-dewasa kesimpulannya siklus hidup hewan adalah rangkaian proses tahapan-tahapan hidup yang gilil oleh hewan, mulai dari telur menetas bagi hewan opipat anak hewan, jika hewan pipipat, masa remajan menjadi dewasa, menghasilkan sel kelamin yang siap dibuahi dan menghasilkan keturunan kembali hewan dalam perkembang dan pertumbuhannya memiliki dua jenis siklus hidup, yaitu siklus hidupnya mengalami metamorfosis kedua, siklus hidupnya tidak mengalami metamorfosis hewan yang mengalami siklus hidup metamorfosis masih dibagi menjadi dua lagi, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna seperti tadi, yang tidak mengalami metamorfosis, ada kucing, ayam ikan itu tidak mengalami metamorfosis siklus hidup yang mengalami metamorfosis akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya bagaimana perasaanmu hari ini ada yang semerut, ada yang senang bersyukur pada Allah Alhamdulillah, semoga semuanya tetap bersyukur dalam kondisi saat ini oke, kita tutup dengan doa penutup belajar bersama-sama bersama-sama Wahid Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila wa arinal batila wa arinal batila Alhamdulillahirrahmanirrahim jumpa lagi dengan Bu Rampi di pertemuan berikutnya salam juara tetap sehat dan bersemangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton